Intro Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menuai pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Tak terkecuali oleh warga Yogyakarta, kenaikan harga BBM dinilai terlalu membebani masyarakat khususnya pengguna jasa driver online. Diketahui kenaikan harga BBM diumumkan pada 3 September lalu yang menyebabkan perubahan harga pada jenis Pertalai dari Rp7.650 per liter kini naik menjadi Rp10.000. Sedangkan harga solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Dan harga Pertamax dari Rp12.500.000 naik menjadi Rp14.500.000 per liter. Kenaikan harga BBM tersebut sama dirasakan bagi pelayanan jasa driver online di Yogyakarta yang berharap adanya perhatian dari pemerintah. Sebetulnya kita belum siap, Mas. Karena memang dengan kondisi yang baru pulih dari masa pandemi ini kan memang masih terasa berat. Baik itu untuk masyarakat maupun kami sendiri selaku pelaku transportasi. Tapi untuk kebijakan ini, otomatis kalau memang itu sudah yang terbaik bagi negara dan bangsa, Insya Allah kita tetap mendukung. Tapi dengan betap ada solusi-solusi lain, terutama untuk kami, para pelaku transportasi online. Masyarakat menilai lonjakan harga BBM tersebut masih kurang sosialisasi dari pemerintah yang menyebabkan adanya antrian panjang di SBPU. Ini walaupun sudah dinaikkan, kalau menurut saya ini tetap diisi bencinya gitu loh. Jangan ngantri-ngantri sampai panjang gitu loh. Tadi katanya 15 menit itu sudah dibuka. Tapi ternyata kan gue sudah setengah jam belum dibuka. Yang dulu-dulu itu BBM naik diumumkan di pemerintah. Sekarang tahun-tahun naik. Sementara itu, naiknya harga BBM membuat anggota DPRD-DIY juga memberikan komentar pada pemerintah pusat. Pasalnya, dengan naiknya harga BBM, dipastikan akan berdampak pada kenaikan harga komoditas ekonomi lainnya. Anggota fraksi PKS tersebut juga mengkhawatirkan adanya bantuan sosial pada masyarakat. Maka akan menggiring opini publik bahwa ada kepentingan politik di tahun 2024. Untuk meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM terutama pada solar dan pertalite yang itu jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah. Dari sisi daya beli masyarakat, kita sangat khawatir imbas dari kenaikan harga BBM ini akan berimbas kepada naiknya harga komoditas makanan pokok yang itu jelas menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Pihaknya juga menilai dengan kenaikan harga BBM. Pemerintah pusat seharusnya lebih mengkaji dan mempertimbangkan dampak sosial. Pasalnya, naiknya harga BBM dinilai kurang tepat terlebih di momen kebangkitan ekonomi pasca COVID-19. Dari Yogyakarta, Bayu Sejati, Adi TV